Nama saya Dr. Hendrianto Bujangga dari YAYIN Takingon. Saya Nining Suryaningsi dari UIN Cyber Seh Nur Jati Cirebon. Saya Zamroni dari UIN Malang. Nama saya Muhammad Mukhlisin dari Institut Agama Islam Negeri Kudus. Perkenalkan saya Dewi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya Suhaimi dari YAYIN Pontianak. Di beberapa hari kebelakangnya luar biasa ya. Mulai dari penyambutannya, kegiatannya, dan kekeluargaannya. Dan saya rasa di sini banyak mendapatkan hal-hal baru. Terutama tentang perencanaan, tentang pagu indikatif, tentang bagaimana seharusnya mengeluarkan anggaran yang baik, tentang jabatan, baik itu eselonisasi atau bukan. Banyak hal. Oh, intinya kegiatan ini perfect. Alhamdulillah di Makassar ini pertama dari orangnya Rama-Rama, satu. Yang kedua dari kegiatan ini sangat berkesan mendapatkan banyak ilmu yang harus kita, memang harus kita gali terutama dalam hal sisi perencanaan. Ke Makassar, kesannya ya lumayan jauh perjalanannya. Cuma untuk nyampe ke tempat sangat mudah dijangkau. Terus untuk hotelnya, view-nya bagus langsung ke pantai. Pelayanan panitia sangat baik. Forumnya Masya Allah keren banget. Materi-materinya itu sangat berbobot dan buat saya yang masih pemula ini sangat penting ya menurut saya. Kegiatan Rembuk Nasional Perencanaan PTKIN ini adalah salah satu upaya bagi kita semua, teman-teman perencanaan di PTKIN seluruh Indonesia untuk saling berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kegiatan dan anggaran supaya lebih bermutu dan membawa perguruan tinggi masing-masing ke arah sesuai yang direncanakan dalam renstra masing-masing. Alhamdulillah kegiatan Rembuk Nasional di Win Makassar ini bisa kita laksanakan dan secara keseluruhan kegiatan ini berjalan lancar. Semua aktivitas yang sudah kita jadwalkan semuanya terpenuhi. Nara sumber yang kita undang juga Alhamdulillah hadir, baik secara luring maupun secara daring. Selama kegiatan ini juga kami bisa sharing dengan yang lain dan dapat pengetahuan-pengetahuan baru. Saya selama di Makassar ini banyak kuliner yang bisa dinikmati, dekat dengan tempat wisata dan religius, karena dekat dengan beberapa masjid, terutama masjid yang menjadi ikon di kota Makassar, yaitu Masjid 99 Kuba. Untuk Makassar sendiri panas, tapi menyenangkan karena baru pertama kali juga. Terus kemarin juga sudah nyobain beberapa menu makanan, es pisang ijo, terus mititi, terus jalan kote, semuanya enak-enak. Terus terima kasih juga untuk Panitia, baik dari Win Makassar maupun dari pusat, sudah melaksanakan acara sekeren dan sebermanfaat ini. Semoga di tahun-tahun berikutnya semakin meriah, semakin sukses, semakin bermanfaat. Kegiatan seperti ini perlu di rutinitas lagi, sehingga untuk menggali-gali hal-hal yang perlu kita kerjakan. Saya berharap ke depan kegiatan ini tetap eksis seperti ini, komitmen dan punya visi yang lebih terarah dan terukur, dan saya yakin dengan keberadaan kawan-kawan di sini, kegiatan ini bakal lebih baik ke depannya. Kedepannya kita berharap, Mudah-mudahan dengan hasil remuk ini dalam proses penyusunan penganggaran, minimal kita kendala-kendala yang kita hadapi dalam proses penyusunan penganggaran, terutama persoalan brokir, itu mudah-mudahan bisa kita minimalisir untuk ke depannya. Sukses untuk PTKIN se-Indonesia, dan sampai ketemu lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.